Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Alex Setia Budi Channel Pada kali ini kita akan membahas kisah hikmah dari Imam Muhammad Al-Baqir Semua sejarawan dan ahli hadis sepakat bahwa diantara keturunan Imam Hassan dan Imam Hussein Yang tertinggi ilmu pengetahuan agamanya adalah Imam Muhammad Al-Baqir Itulah kenapa gelar Al-Baqir diberikan kepada beliau Yang berarti orang yang membelah ilmu Beliau berkontribusi besar bagi ilmu tafsir Al-Quran Teologi, sekolastik, hukum agama, usul fikih, dan lain-lain Muhammad bin Muslim berkata Aku mempelajari 30.000 hadis dari Imam Muhammad Al-Baqir Juga Jabir bin Abdullah Salah seorang sahabat termuka dari zaman Nabi Muhammad SAW Pernah mengunjungi Imam Muhammad Al-Baqir secara rutin Dan menanyakan berbagai masalah kepadanya Sekarang mari kita membahas beberapa kisah hikmah dari Imam Muhammad Al-Baqir Suatu hari, Umar bin Ubaid yang dianggap sebagai pemimpin kaum aliran Mu'tajilah Bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir Apa arti dari ayat? Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya tertutup? Kemudian kami bukakan keduanya Lalu Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Langit tertutup artinya tidak setetes air pun jatuh dari langit ke bumi Dan bumi tertutup artinya tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh darinya Ketika Allah menerima doa Nabi Adam AS Bumi pun menyembur dan aliran air mulai mengalir Pohon-pohon tumbuh dan mulai berbuah Hujan turun dari langit Jadi inilah arti dari tertutup Dan kami bukakan keduanya Suatu ketika Tawus Yamani bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir Kapan kah sepertiga dari Adam mati? Lalu Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Itu tidak pernah terjadi seperti demikian Seharusnya yang Anda tanyakan adalah Kapan kah seperempat dari penduduk dunia tewas? Itu terjadi ketika Habil membunuh Qabil Pada waktu itu ada empat manusia Adam, Hawa, Habil, dan Qabil Maka dengan terbunuhnya Qabil Seperempat penduduk dunia berkurang Lalu Tawus Yamani bertanya lagi Apakah yang dihalalkan dalam jumlah kecil Tetapi diharamkan dalam jumlah besar? Lalu Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Ia adalah aliran sungai Tolud Jika meminumnya berlebihan Tidak diperbolehkan Yang diizinkan hanya serau tangan Kemudian Tawus bertanya Puasa apakah yang diperbolehkan makan dan minum? Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Puasa nazar diamnya Mariam alaihi salam Dalam puasa ini Saidah Mariam tidak berbicara Tidak berbicara kepada siapapun Tawus bertanya lagi Apakah yang terus menerus berkurang dan tidak pernah bertambah? Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Hidup Tawus Yamani bertanya lagi Apakah yang terus menerus bertambah dan tidak pernah berkurang? Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Laut Kemudian Tawus Yamani bertanya lagi Apakah yang hanya sekali saja ada di udara? Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Gunung Tur Yang muncul dan melayang di atas kepala Bani Israel Lalu Tawus Yamani bertanya lagi Siapakah orang-orang yang memberi kesaksian benar Tetapi Allah menganggapnya salah? Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Itu adalah kesaksian orang-orang munafik Mengenai kenabian Rasulullah Tetapi Allah memandangnya itu batil Yah mungkin cukup sekian kisah hikmah pada kali ini Yang dimana Imam Muhammad Al-Baqir mampu menjawab Berbagai macam pertanyaan yang diajukan kepadanya Semoga dapat memberi pencerahan kepada kita semua Dan menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bayt Rasul Akhirul kalam saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh